Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana pasangan batal niat bercerai gara-gara sehelai kertas. Setiap yang berkahwin pasti mahukan perkawinan yang kekal dan bahagia hingga ke akhir hayat, namun sebagai manusia hanya merancang Tuhan yang menentukan segalanya. Seorang lelaki menerusi akaun Twitter berkongsikan pengalaman beliau mengendalikan satu kes penceraian pasangan suami istri yang mana beliau sebagai wakil kepada si istri. Si suami bersetuju untuk menyelesaikan dengan cara baik dengan pasangan mereka, tanda tangan satu perjanjian penyelesaian, pergi ke mahkamah dan si suami melafazkan cerai. Semasa dalam perbincangan pembagian harta sepencarian yang mana kesemuanya ialah sebelas harta salah satu berbentuk sebuah kondominium secara tiba-tiba berlakulah sesi throwback yang dimulakan si suami yang menyuruh istrinya mengambil kondominium tersebut kerana ianya adalah harta pertama mereka. Si istri membalaskan kondominium itu dibeli kerana si suami amat menyukai dapur di sana, kemudiannya sesi throwback diteruskan dengan kisah kesusahan yang mereka bersama-sama hadapi semasa di awal perkawinan. Beliau yang berada di posisi tengah antara pasangan tersebut sudah mulai terasa canggung, tanpa diduga si istri telah meminta beliau masa untuk memikirkan kembali perancangan untuk bersurai. Alhamdulillah jika Tuhan sudah kata jodoh sepasang pasangan itu panjang, maka panjanglah ia dan ajarnya kuasa Tuhan hanya dengan sekeping kertas, perancangan pasangan hambanya untuk bercerai itu boleh diselamatkan. Bersyukur dengan apa yang berlaku, namun beliau sempat meluakan rasa risau mahu menjawab apa dengan majikannya kerana pasangan klien tersebut sudah tidak mahu meneruskan prosedur untuk teruskan pencerayan. Itu sejak hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.